Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah akhirnya finally Obri sudah kembali mendarat di rumah lagi Penantian panjang Jadi singkat cerita Estimasinya tuh harusnya nyampe tadi pagi jam 2 dini hari Akhirnya gue gak tidur semaleman nungguin Sampai jam 2 delay Jam 4 delay, jam 6 delay Sampai akhirnya ini baru datang jam berapa nih? Jam 12 kurang baru dateng Teman-teman bisa liat muka gue pasti muka ngantuk banget Karena gue belum tidur semaleman nungguin mobil Alhamdulillah Bang kenapa sih sampe harus ditungguin? Nah pertanyaannya bagus banget Jadi gini Setelah Obri selesai nyampe di Jakarta Hal pertama yang akan kita lakukan di Obri itu adalah Kita akan ikut kontes mobil Nah kan Kebayang gak kayak gimana? Nah tapi sebelum kita mau ikut kontes mobil Kita akan melakukan persiapan-persiapan dulu Karena nih Aduh kacau banget ya boy Tapi memang ini juga terakhir sih Seinget gue Nih liat nih Karpetnya tuh Kotor banget Pokoknya mobil gak proper lah Kondisinya kotor parah Kalau kata orang tukang bubur Kayak ini Kacang hijau Kacau bener? Kacau Kacau ya? Kacang coklat Kacang coklat Kacau Yang pasti sekarang kita Ini dulu Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak Buat driver Care-carriernya Yang udah bawain Obri Terima kasih Udah membawa mobil kesayangan kita ini Kembali ke Jakarta dengan selamat Nanti gue juga akan bikin video tentang Pembahasan gimana sih rasanya naik Obri Nah cuman itu nanti dulu Nanti dulu oke Sekarang adalah hal yang paling penting itu adalah Kita mau mempersiapkan untuk kontes Ini hari Jumat Dan kontesnya itu ada di hari Sabtu Jadi kita cuman punya waktu Gak ada sehari Karena malam ini harus loading Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang belum pernah ikutan kontes Ini mungkin juga termasuk salah satu kontes pertama gue Jadi gue akan bikin videonya lengkap Gimana sih prosesnya segala macem Yang pasti proses awalnya itu kita udah daftar ke Panitia Kita udah bayar transfer ke sana Terus nanti malam kita bakal loading Yaitu jam 21.30 Sekarang jam 12 Kita akan kejar-kejaran Untuk nyiapin mobil Supaya siap masuk ke kontes Setidaknya ketika di showing Ketika diparkirkan di tempatnya nanti Obri ini tampak layak lah Gak kotor-kotor banget Ini kan kotornya parah banget nih Nah sekarang kita cabut Kita persiapin Obri dulu Ikutin aja perjalanan kita hari ini Karena hari ini bakal hectic day banget Dan seperti yang kalian lihat Mata gue udah kayak orang gak tidur semalam Ya memang karena gue belum tidur semalam Gak apa-apa it's okay Eh gue mau ngecek dulu tadi Mau ngecek ya Yaudah segitu dulu Yuk kita lanjut persiapan lagi Nah tahap pertama Yang akan kita lakukan adalah Kita akan ngebuka part-part karbon kita Yang tertutup sticker Kenapa kayak gitu Karena kalau di kontes itu Kita kan harus jelas nih Modifikasinya konsepnya ke arah mana Segala macem Nah supaya nanti juri juga bisa lihat Mobilnya apa Nah salah satu part yang kita tutupin itu adalah Spion sama Kap mesin Nah sekarang gue akan buka dulu Dari spion dulu aja yang gampang Untungnya kita menggunakan Stiker max decal Yang dimana Apa ya Dia itu bahannya gak lengket Nah lihat nih Lemnya gak ngebekas boy Nah inilah kenapa Salah satu alasan gue mau Pake sticker Eh kok dicapot sih Jadi gak dia aja loh Tuh ya Nah kan Karbonnya sudah kembali Oke Terus Apalagi sih Yang karbon di obri Oh iya bener juga ya Kap mesinnya ya Yaudah Sekarang kap mesinnya Juga akan kita buka Bukanya dari mana ya Dari ujung sini kayaknya Bot ini kenapa diginiin Bon Sudah kebukain dong Parah lu Ngerusakin nih dia nih Buka dulu kali lo Iya iya mungkin ya Buka dulu aja selamat menikmati oke boy karena mobilnya kotor banget jadi kita sempetin cuci dulu penuh perjuangan selamat menikmati oke boy sekarang kita udah nyampe ini kita lagi ada di Modesto nah kalian pasti udah tau deh Modesto ini tempat detailing interior, eksterior, semua yang kinclong banget yang parah banget nah sekarang kita kasih challenge sebenernya bukan kasih challenge kita mau minta tolong bisa gak? dengan bodi bahan stiker yang tadi temen-temen bisa liat ini sekarang bodinya bener-bener bekas-bekas stiker segala macemnya aduh Tuhan ya kan gue gak ngerti nih bisa ketolong apa enggak bener-bener bisa ketolong langsung aja kita akan liat bagaimana prosesnya ya yang pasti wadidaw kalau kata Hardy Classic ya kan cuma ini beda ini Modesto apa ya kinclong tanpa kompromi kita liat memang bu Christine ini sangat luar biasa sekali ya kalau mengerjakan sesuatu itu sangat totalitas nah jadi sekarang kita lagi mau bersihin bagian apa? engine B engine B bener banget Aki semua boleh disemprot ya Bu? udah lo pendingan yang kesini aja oh iya 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 aduh nah udah udah belum ini gak boleh ya Pak ya? gak boleh bintang enak gak cendong gak? nah jadi engine B ini juga merupakan komponen yang paling penting kalau teman-teman mau ikut kontes jadi ini juga harus kita bersihkan bisa dibilang ini gak apa namanya persiapannya sangat-sangat kurang tapi inilah salah satu kehebatan dari dunia otomotif ya jadi kita bisa hal yang gak bisa dikerjakan dalam waktu singkat bisa jadi singkat kalau misalnya memang udah mepet nah belum lagi itu dia jadi kalau gue kadang-kadang suka menilai suatu pekerjaan itu dari seberapa cepat dia bisa urgent nah ini Bu Christine tuh Bu udah cocok belum saya magang Bu? apa? belum belum ya? yaudah cocok banget lah udah kapan mau mulai? mulai apa Bu? jangan Bu lu kapan nih Modesto mau mulai? buat ikut dari dari HSR mana mungkin ya kan? jangan dong Bu saya jualan velg aja Bu kalau ini cairan apa sih Bu? buat apa dia? itu lebih ke sabun apa itu? artinya untuk semuanya bisa eksterior interior engine oke kaki boleh gak sih? ambil di semprot aja Bu gak apa-apa panas Bu tuh kan oke 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 ini menggunakan teknologi uap nih jadi ini bukan air ya Bu? ada airnya juga bisa keluar ya tapi gak puas bisa diatur presentasinya ya ini pasti habis ini langsung kinclong pasti nih buat gambar oke Oke boy, jadi kalau kita ngomongin kontes, ini termasuk salah satu persiapan yang harus teman-teman lakukan kalau mau ikut kontes. Yaitu apa? Finishing terakhir itu adalah kebersihan mobil. Sebenarnya sih, apalagi kayak misalnya OBRI nih. OBRI kan kemarin abis kita bawa road trip ya dari Jakarta ke Aceh. Otomatis banyak banget kerusakan-kerusakan. Contohnya nih, ini kayak gini nih. Sticker-sticker kita pada koyak, pada koyak segala macem. Tapi memang waktunya nggak cukup gitu. Jadi yaudah lah, daripada kita paksain, nggak apa-apa. Kondisi seperti ini aja. Yang penting, selebihnya oke, selebihnya bagus. Nih kayak contohnya, engine B-nya kita bersihin. Tuh, jadi kalau misalnya dilihat orang tuh langsung, wih, kinclong gitu kan. Terus body kit. Nah, yang paling penting itu adalah karbon-karbonnya. Karbon-karbonnya juga udah dilap lagi nih. Tuh, jadi kinclong lagi. Nah, terus kemudian bagian interior. Bagian interior juga sangat penting, karena nanti bakal jadi penilaian. Nah, makanya nih, kita udah vacuum cleaner semuanya. Sampai bagian bawah-bawah udah kita bersihin semua. Ini nih, harbon setirnya. Ini bagian-bagian sini juga. Ini udah nggak ada debu nih. Debu pun nggak ada yang mau nempel kan. Takut juga ada diomelin sama Bu Christine kalau di nempel lagi. Alhamdulillah, persiapan kita udah sampai akhir. Mobil udah siap. Nah, sekarang part yang paling penting. Jadi ada beberapa part yang nggak sempat kita selesaikan. Yang pertama, stiker di bumper depan. Yang pertama, yang kedua adalah coilovernya. Coilovernya belum kita setup ulang lagi. Penggunaan untuk dalam kuota. But it's okay, no problem. Kita coba eksis lagi dulu yang penting, ya kan? Yaudah, abis ini kita akan langsung loading ke lokasi kontes mobilnya. Jangan kemana-mana, ikutin kita terus. Sekali lagi, gue mau ucapin terima kasih banyak buat Modesto CarPro yang sudah ngebela-belain. Nah, ya Bu Christine, sekali lagi. Thank you, Bu. Makasih ya, Bu. Luar biasa. Cuman 4-5 jam, ya? 4 jam. 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Obri yang tadi teman-teman lihat berantakan. Sekarang udah kinclong. Gimana teman-teman? Kinclong nggak? Nih, lihat sendiri. Nih, lihat sendiri. Oke, boys. Sekarang kita lagi menuju ke teras kota. Lokasi buat kontes besok. Nah, jadi gini. Biasanya kalau kontesnya misalnya hari Sabtu nih. Biasanya itu mobil dimasuk-masukin ke arena. Itu biasanya Jumat malam. Nah, nanti gimana prosesnya? Gue akan ajak kalian juga supaya minimal kalian tahu. Bagaimana sih kalau ikutan kontes itu seperti apa. Jalur-jalurnya seperti apa, ya kan? Tapi sumpah gue senang banget. Obri bersih banget. Kinclong banget. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, akhirnya kita udah sampai di teras kota. Nah, ini kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita mau kontes itu, pasti malamnya kita akan loading, masukin mobil. Ini juga udah banyak banget mobil-mobil yang dimasukin. Nah, baru besok acaranya. Nah, kurang lebih sih agenda kita hari ini cukup padat. Udah bisa terlihat dari muka gue yang udah kurang tidur banget. Karena belum tidur dari semalam. Tim juga. Nah, sekarang mobil akan kita tinggal di sini malam ini. Karena mobil nggak akan bisa keluar sampai kontes selesai. Which is sampai besok malam, gitu kan. Kita nanti pulang naik city. Overall udah clear. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari Garuda. Terus dari Modesta yang sudah benar-benar full support banget nih, gitu kan. Benerin bumper. Jadi rapi. Terus detailing segala macem. Singkat banget. Tapi langsung bersih. Auto bersih semuanya. Benar-benar bersih kayak mobil baru. Licin banget, klimis. Yaudah, segitu dulu video kita hari ini, boy. Besok gue akan datang ke acaranya. Kita akan lihat ada mobil apa aja yang ikutan kontes di Autotune kali ini. Pasti bakal banyak dan cuci mata. Gue di Rasenudiri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.